Intro Salam warashtera 51 Kembali lagi bersama saya, Let the CJ Kuat Putri Dengan berita terbaru dan terpercaya Informasi kami hari ini datang dari kegiatan Kepala Staff Angkatan Darat General TNI Maruli Simajuntak dalam menghadiri Nawacita Awards 2024 Yang berlangsung di Jakarta pada Senin 16 September 2024 Dalam acara ini, KASAT menerima awards di bidang pertahanan dan keamanan Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kepemimpinannya yang luar biasa KASAT dinilai telah berhasil memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan bangsa Dengan fokus pada kontribusi nyata di berbagai bidang strategis Termasuk pertahanan dan keamanan nasional Dalam sambutannya, KASAT menyampaikan rasa terima kasih kepada Dewan Pembina Nawacita Awards Profesor Yasona H. Lawli, serta seluruh jajaran Dewan Juri Nawacita Awards Yang telah memberikan kepercayaan kepada Pala Staff Angkatan Darat Dalam penghargaannya di bidang pertahanan dan keamanan KASAT menekankan kegiatan ini perlu dilakukan untuk memotivasi dalam rangka pengabdian Kepada negara dan bangsa dalam menuju Indonesia Emas 2045 KASAT juga meyakini hal tersebut merupakan fondasi utama dalam menuju Indonesia Emas Di mana kita dapat membuat komunitas bersama tidak hanya dari pemerintahan saja Kita semua aspek harus bersatu untuk bisa mencapai ini Kalau hanya kita berharap dari individu yang berperan di pemerintahan saja Atau mungkin suatu kooperasi-kooperasi yang tertentu saja Saya kira akan sulit kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045 Tapi kalau kita bisa membuat komunitas-komunitas bersama seperti ini Saya meyakini ini adalah perdasi-pondasi kita untuk menuju Indonesia Emas 2045 Demikian update dari kami hari ini Terus ikuti perkembangan terbaru dan terpercaya hanya di Warastra News 51 Update Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa lagi Salam Warastra 51 Terima kasih telah menonton